Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sudah 2 hari seorang gadis berusia 17 tahun di kota Palembang menghilang dari rumah. Orang tua lapor ke kantor polisi. Diduga tali kekang terputus, sebuah kapal tongkang bermuatan batu bara menyerempet dermaga tujuh ulu di kawasan kampung kapitan kota Palembang. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K diumumkan pemohon SKCK di Polresta Bespalembang membludang. Sebuah kapal tongkang bermuatan batu bara tiba-tiba menyerempet dermaga tujuh ulu di kawasan kampung kapitan Palembang pada selasa pagi. Akibat peristiwa itu dermaga dan beberapa perahu milik warga mengalami kerusakan yang cukup parah. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas Polair Polresta Bespalembang. Rekaman video milik warga memperlihatkan sebuah kapal tongkang bermuatan batu bara menyerempet dermaga tujuh ulu yang berada di kawasan kampung kapitan seberang ulu satu Palembang pada selasa pagi. Kapal tongkang yang hilang kendali tersebut terus meluncur hingga menghantam perahu yang berada di sekitar dermaga. Akibat kejadian itu dermaga dan dua buah perahu milik nelayan mengalami kerusakan. Insiden ini bermula saat kapal tongkang yang ditarik kapal takbut karya Pacific Star berlayar dari arah gandus menuju ambang luar sungai Musi. Saat melintas di depan dermaga kampung kapitan, tiba-tiba tongkang berbelok arah dan menyerempet dermaga serta perahu milik nelayan. Beruntung saat kejadian di lokasi sekitar dalam kondisi sepi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Terima kasih telah menonton. Ternyata 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 Terima kasih. Terima kasih. Diduga kecelakaan ini akibat terputusnya tali penarik tongkan. Namun polisi belum berani menyimpulkan dan masih menyediki kasus ini. Polisi sudah mengamatkan kapal takbut dan kapal tongkang ke perairan Gandus. Sementara nakoda bersama ABK kapal menjalani pemeriksaan di unit Gagum Satpol Air, Polrestabes, Palembang. Jadi Orang Syah melaporkan dari kota Palembang. Pasca libur tahun baru, para pemohon surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK memadati Mapolrestabes, Palembang pada selasa siang. Meningkatnya jumlah pemohon SKCK ini terjadi pasca pengumuman kelulusan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Ratusan pemohon surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK memadati Pakolrestabes, Palembang. Mereka rela antri berjam-jam di ruang tunggu pelayanan terpadu. Tak hanya di dalam, di luar gedung pun juga dipenuhi para pemohon SKCK yang membawa berkas persyaratannya dibutuhkan. Untuk mengurus SKCK, para pemohon harus melengkapi sejumlah berkas seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, serta wajib mengisi blanko permohonan. Pemohon SKCK kali ini sebagian besar adalah mereka yang telah dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Karena SKCK menjadi salah satu syarat dokumen yang wajib dilampirkan. Jangan lulus untuk pemberikasan P3K. Oh kita lulus ya P3K? Oh ini kita di bidang apa ya ini lulus P3K? Kebetulan kita di bidang kesehatan, kebetulan mengambil korban. Oh kita sebelumnya honorer atau ikut umum ini? Kita sebenarnya honorer jadi P3K. Oh setiap berapa tahun honorer kemana? Kurang lebih 3 tahun. Antri yang lama atau nggak? Ya cukup lama, cukup lama ya. Sampai besok lagi untuk membuatkan pendapatan. Oh ya karena rame ini? Iya betul sekali. Jumlah pemohon SKCK pada awal tahun 2024 ini meningkat dua kali lipat dari biasanya. Pada hal biasa, pemohon SKCK berjumlah 300 hingga 350 orang pemohon. Namun kali ini meningkat menjadi 700 orang. Pemohon SKCK lebih banyak lah ya, lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Ini disebabkan karena adanya kelulusan dari P3K ya, P3K yang mana salah satu syaratnya itu mereka itu harus melampirkan SKCK. Jadi untuk pemohon SKCK ini yang ada di pelayanan Satin Telkam Polrestabes, kurang lebih sebanyak 700 pemohon. Diperkirakan para pemohon SKCK masih akan memadati ruang pelayanan terpadu Polrestabes Palembang hingga masa batas pengambelian berkas SKCK berakhir, yaitu tanggal 16 Januari. Dedy Oransyah melaporkan dari kota Palembang. Memasuki awal tahun 2024, sejumlah harga sayuran naik seperti bawang putih dan tomat. Di sisi lain, harga cabai kini turun. Berikut laporan harga selengkapnya. Sejumlah harga kebutuhan pokok dan sayur mayur mengalami kenaikan. Di pasar kilometer lima kota Palembang, harga bawang putih dan tomat mengalami kenaikan. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang putih ini disebabkan oleh pasokan dari petani yang belum panen, sehingga menyebabkan stok bawang putih dan tomat sulit didapat. Bawang putih mengalami kenaikan hingga mencapai Rp40.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya berkisar di angka Rp30.000. Harga tomat saat ini mencapai Rp22.000 per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp18.000. Ini berapa kah sekarang? Sekarang ini jual Rp40.000 segera ya? Rp40.000? Itu mahal atau murah kah? Mahal termasuk. Termasuk mahal? Barangnya kosong, nyelek. Barangnya jenek? Iya, masak patik. Itu sejak kapan kah naik argonya? Sudah lama ya? Sudah lama ya? Itu apa kah? Tau gak? Gara-gara apa? Mahal argonya itu gara-gara apa? Mungkin karena belum mau simpanin. Belum musim pandan, deh. Barangnya banyak. Stoknya kurang. Stoknya kurang. Minta, nyelek. Banyak. Tomat ini harganya lagi mahal apa murah, yuk? Mahal, deh. Mahal. Rp22.000. Biasanya berapa, yuk? Rp18.000. Biasanya cuma Rp18.000. Ini Rp22.000. Susah gak didapet, Tomat, yuk? Susah. Susah, ya? Boleh mahal, ya? Oleh barangnya kosong. Mahal, ya barangnya kosong. Apa, yuk? Gara-gara-gara nya, yuk? Tau gak, tau gak, tau gak, tau gak. Mungkin boleh hujan terus, kita ada tau, kan? Boleh hujan terus, ya? Iya. Di samping menaikan harga bawang putih dan tomat, penurunan harga justru terjadi pada harga cabai. Di pasar tradisional 10 ulu, harga cabai setan yang semula sempat menyentuh di harga Rp80.000 per kilogram turun menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah keriting turun dari Rp50.000 menjadi Rp40.000. Turunnya harga cabai ini telah dirasakan pedagang sejak tiga hari ini, pasca perayaan tahun baru. Meski mengalami penurunan harga, namun harga cabai masih jauh dari harga sebelumnya, yang pernah berada di Rp25.000 per kilogram. Sembahku pada turun, cabai awalnya dari Rp80.000, sekarang orang capai Rp60.000. Itu cabai apa, Pak? Itu cabai, ya cabai burung yang sempat, cabai setan. Penjualannya gimana, Pak? Ya untuk resep penjualan sejauh seperti biasa. Harapannya gimana, Pak? Ya harapannya untuk bahan sembaku ya, kalau bisa seperti ini. Jangan sampai terlalu naik. Jadi merasa pengingin kami tidak terlalu berat. Kita harapannya untuk kita berat. Ya kalau tanggapan kita ya, jangan dinaiklah. Karena bahan pokok ini kan juga perlu waksa hari-hari. Maklumlah, kita kan uangnya tak mampu. Itu kebutuhan sehari-hari. Kalau tidak perlu, turun kelah harganya. Pedagang berharap harga kebutuhan pokok dan sayur dapat kembali normal. Mohd Ardiansyah dan Deddy Eransyah melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Prisilya Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!